Di penghujung tahun 2021, bumi Nusantara dilanda musibah yang tidak pernah terduga sedikitpun. Dan kini tahun 2022 yang masih menjadi misteri. Kisah dan sejarah di Nusantara dari tokoh terdahulu, ternyata sudah menggambarkan apa yang akan terjadi di zaman yang akan datang. Percaya atau tidak hal tersebut, tetapi banyak yang terbukti kebenarannya. Seperti halnya pesan terakhir dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi berpesan pada warga pajajaran yang ikut mundur pada waktu ia sebelum menghilang. Pesan terakhir Prabu Siliwangi selalu mengundang rasa penasaran, sebab amanat ini penuh dengan misteri. Banyak dari pesan yang disampaikan Prabu Siliwangi dirasa sangat relevan jika dikaitkan dengan keadaan zaman seperti saat ini. Lantas, seperti apa isi pesan dari Prabu Siliwangi tersebut? Berikut pesan terakhir dari Prabu Siliwangi. Perjalanan kita hanya sampai di sini hari ini. Walaupun kalian setia kepadaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini. Aku membuat kalian susah, miskin, dan ikut merasakan lapar. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depan nanti. Agar besok lusa, kalian bisa kaya raya, senang, dan bisa mendirikan lagi pajajaran. Bukan pajajaran saat ini. Tetapi pajajaran yang baru, yang berdiri oleh perjalanan waktu. Pilih, aku tidak akan melarang. Sebab, aku tidak pantas menjadi raja yang rakyatnya kelaparan dan miskin. Dengarkan, Yang ingin tetap ikut denganku, Memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota, Cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang berkuasa, Cepat memisahkan diri ke timur. Yang tidak ingin ikut siapa-siapa, Cepat memisahkan diri ke barat. Dengarkan kalian yang di timur, Harus tahu, Kekuasaan akan turut dengan kalian, Dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, Nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semua itu. Silahkan pergi. Kalian yang di sebelah barat, Carilah oleh kalian kisantang, Sebab, Nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian ke orang lain. Suatu saat nanti, Apabila tengah malam, Dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, Itu adalah tanda semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di lebak cawene. Jangan sampai berlebihan, Sebab, Nanti telaga akan banjir. Silahkan pergi. Ingat, Jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara, Dengarkan, Kota yang kalian datangi tak akan pernah kalian temui. Hanya padang yang perlu diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa. Adapun yang menjadi penguasa, Tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu. Banyak tamu dari jauh, Tapi tamu yang menyusahkan. Jadi, Waspadalah. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, Tapi hanya pada waktu tertentu, Dan saat yang diperlukan. Aku akan datang lagi menolong, Membantu yang susah, Tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang, Tak akan terlihat. Aku berbicara, Tak akan terdengar. Memang, Aku akan datang, Tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya. Mereka yang mengerti dan satu tujuan, Yang mengerti tentang harum sejati, Juga mempunyai jalan pikiran yang lurus, Juga bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, Tidak berupa dan tidak bersuara, Tapi memberi ciri kewangian. Semenjak itu, Pajajaran hilang, Dari alam nyata. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, Selain nama, Untuk mereka yang berusaha menelusuri. Tapi suatu saat nanti, Ada yang mencoba, Supaya yang hilang, Bisa ditemukan kembali. Tapi bisa saja, Menelusuri harus memakai dasar, Bisa saja, Menelusuri banyak yang sok pintar dan sombong. Suatu saat nanti, Akan banyak hal yang ditemui, Sebab, Aku banyak dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani terus menelusuri, Sambil melawan. Melawan sambil tertawa, Dialah anak pengembala. Rumahnya di belakang sungai, Pintunya setinggi batu, Dan ditutupi pohon, Handilem dan Hanyuang. Apa yang dia gembalakan, Bukan kerbau, Bukan domba, Bukan pula harimau, Ataupun banteng. Tetapi ranting pohon dan daun kering. Dia terus mencari mengumpulkan semua yang dia temui. Tapi, Akan menemui banyak sejarah, Atau kejadian. Setiap zaman mempunyai sejarah, Dan setiap waktu akan berulang, Dan itu lagi. Dengarkan, Yang saat ini memusuhi kita, Akan berkuasa hanya sementara waktu. Tanahnya kering, Padahal di pinggir sungai Cibaten. Disitulah, Negara akan pecah oleh kerbau bule. Yang digembalakan, Oleh orang tinggi, Yang memerintah di pusat kota. Semenjak itu, Raja-raja dibelenggu, Dan orang kita hanya akan menjadi suruhan. Tapi, Kendali itu tidak terasa, Sebab semua dipenuhi, Serba murah. Semenjak itu, Pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti, Keturunan kita akan sadar. Tapi, Sadar seperti bangun dari mimpi, Dari yang hilang dulu, Sehingga banyak yang terbongkar. Tapi, Banyak yang tertukar sederahnya. Banyak yang dicuri, Bahkan dijual. Keturunan kita, Banyak yang tidak tahu. Bahwa, Zaman sudah berganti. Pada saat itu, Geger di seluruh negara. Pintu dihancurkan oleh mereka, Para pemimpin. Tapi, Pemimpin yang salah arah. Ia memerintah bersembunyi, Pusat kota kosong, Kerbau bule kabur, Negara pecah diserbu monyet. Keturunan kita, Enak tertawa, Tapi tertawa yang terpotong. Sebab, Pasar habis oleh penyakit. Sawah, Tempat padi, Kebun, Perempuan hamil oleh penyakit. Semuanya diserbu oleh penyakit. Turunan kita, Takut segala, Yang berbau penyakit. Semua alat digunakan, Untuk menyembuhkan penyakit. Sebab, Sudah semakin parah. Yang mengerjakan, Masih bangsa sendiri. Banyak yang mati kelaparan. Semenjak itu, Keturunan kita, Banyak yang berharap, Bercocok tanam, Sambil sok tahu, Membuka lahan. Mereka, Tidak sadar, Bahwa zaman, Sudah berganti cerita lagi. Lalu, Sayup-sayup dari ujung, Gemuruh, Burung menetaskan telur, Riuh seluruh bumi. Sementara disini, Ramai oleh perang, Saling menindas antar sesama, Penyakit bermunculan disana-sini. Lalu, Keturunan kita, Banyak yang mengamuk, Tanpa aturan. Jelas, Banyak yang meninggal, Tanpa dosa. Jelas-jelas, Musuh dijadikan teman. Jelas-jelas, Teman dijadikan musuh. Mendadak, Banyak pemimpin, Dengan caranya sendiri. Banyak anak kecil, Sudah menjadi bapak. Yang mengamuk, Tambah berkuasa. Mengamuk, Tanpa pandang bulu. Yang putih dihancurkan, Yang hitam diusir. Kepulauan ini semakin kacau. Banyak yang mengamuk, Hanya karena beda tawon. Seluruh Musuh dihancurkan. Tetapi, Ada yang menghentikannya. Dia adalah, Seseorang, Dari seberang. Lalu, Berdiri lagi, Menguasai, Dari orang biasa. Tapi, Keturunan penguasa, Dahulu kala, Dan ibunya, Adalah seorang, Putri, Pulau Dewata. Semenjak itu, Berganti lagi, Jaman, Ganti cerita. Setelah bulan muncul, Di siang hari, Disusul oleh komet, Yang terang benderang. Di bekas negara kita, Berdiri lagi negara. Negara, Di dalam negara. Dan pemimpinnya, Bukan keturunan pajajaran. Lalu, Akan ada penguasa. Tapi, Penguasa yang mendirikan, Benteng yang tidak boleh dibuka. Mendirikan pintu, Yang tidak boleh ditutup. Membuat pancuran, Di tengah jalan. Memelihara, Pelang di pohon beringin. Memang, Penguasa buta. Bukan, Buta pemaksa. Tetapi, Buta tidak melihat, Segala penyakit, Dan penderitaan. Sekalinya, Ada yang berani, Mengingatkan, Yang diburu, Bukanlah penderitaan, Tetapi, Orang yang mengingatkannya. Semakin maju, Semakin banyak penguasa, Yang putatuli. Penguasa, Sambil menyembah, Berhala, Lalu anak-anak muda, Banyak yang salah jalan. Aturan, Hanya menjadi bahan omongan. Karena, Yang membuatnya, Bukan orang yang mengerti, Aturan itu sendiri. Wajar saja, Bila kolam, Semuanya mengering, Pertanian, Semuanya busuk. Bulir padi, Banyak yang diselewengkan, Sebab, Yang berjanji, Banyak tukang bohong. Banyak orang pintar, Tapi, Pintar berbohong. Pada saat itu, Datang, Pemuda, Datangnya memakai baju putih, Sorban hitam, Sambil menyanding sarung tua. Membangunkan semua, Yang salah arah, Mengingatkan yang lupa, Tapi, Tidak mau mengalah, Maunya, Menang sendiri. Mereka tidak sadar, Langit sudah merah, Tapi, Mengepul dari perapian. Alih-alih dianggap pemuda, Bercanggut, Ditangkap, Dimasukkan ke dalam penjara. Lalu, Mengacak-acak tanah orang lain, Beralasan, Mencari musuh, Tetapi, Mereka sebenarnya, Sengaja membuat permusuhan. Waspadalah, Sebab, Mereka nanti akan melarang, Untuk menceritakan pajajaran. Sebab, Takut ketahuan. Banyak dari mereka, Yang cari gara-gara selama ini. Penguasa yang buta, Semakin berkuasa, Melebihi kerbau bule. Mereka tidak sadar, Zaman manusia, Sudah dikuasai hewan. Kekuasaan buta, Tidak berlangsung lama. Tetapi, Perbuatan mereka, Kepada rakyat, Sangat di luar batas. Mereka akan mendapatkan, Balasan nanti, Saat muncul anak kembala. Di situ, Akan banyak huru hara, Di satu daerah, Yang ikut-ikutan, Menyerobot, Dan bertengkar. Yang bertengkar, Diam, Tersadar, Ternyata, Mereka memperebutkan, Hanya pepes yang kosong. Sebab, Tanah sudah habis, Oleh mereka yang punya uang. Setelah gunung gede meletus, Disusul tujuh gunung ribut, Orang sudah memaafkan, Gara bersatu. Kembali, Musa, Jaya, Sebab, Berdirinya, Ratu Adil. Tapi, Siapa, Ratu Adil tersebut? Dari mana asalnya, Sang Ratu? Nanti juga kalian akan tahu, Cari oleh pemuda itu. Silahkan pergi. Jangan menoleh ke belakang. Terima kasih telah menonton!